Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk Nambo hari ini membuat makanan yang enak kata anak-anak ya Ini udang cumi saus padang Langsung aja yuk, mari kita masak Udang cumi saus padang Alambo Midut Pertama ini adalah 500 gram udang 500 gramnya itu dalam kondisi belum dikupas ya Kita sayat bagian bunggungnya Lalu kita buang ada itu ya semacam saluran pembuangan Nah setelah itu kita cuci bersih Kemudian 500 gram cumi-cumi Campur dengan sedikit soda kue atau baking soda dan garam Ini agar melembutkan dan membersihkan Diamkan kurang lebih selama 10 menit Setelah itu dibilas bersih selama 3 kali ya Biar bersih banget Lanjut bumbunya cukup diiris-iris aja ya Setengah buah bawang bombay Kalau ada 1 buah boleh banget biar lebih sedap Kemudian itu ada 1 ibu jari jahe 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah sudah diiris Dan juga 92 cabai rawit merah Campur 5 sendok makan saus sambal 5 sendok makan saus tomat 1 sendok makan kecap asin 5 sendok makan saus tiram 1 sendok makan wijen Minyak wijen maksudnya Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Dan seperempat sendok teh micin atau MSG Yang tidak suka micin ganti dengan gula ya Didihkan air setelah air mendidih Masukkan udang Masukkan kurang lebih maksimal 1 menit saja Setelah itu angkat dan tiriskan Lanjut didihkan kembali ya airnya Sampai mendidih lagi setelah udangnya diangkat Kita angkat dulu udangnya Setelah airnya mendidih lagi Masukkan cumi-cuminya maksimal 1 menit saja Langsung diangkat dan ditiriskan Panaskan 3 sendok makan margarin Setelah margarinnya panas Masukkan deh bumbu irisnya Bawang putih, bawang merah, cabai, dan jahe Tumis semuanya sampai wangi Sampai bawang putihnya berubah warna kuning ke coklatan Seperti ini Setelah itu masukkan bumbu-bumbu sausannya tadi ya Diaduk-aduk-aduk-aduk biar aromanya wangi Setelah itu masukkan 300 ml air Dan 1 buah jagung manis yang sudah dipotong-potong Biarkan mendidih Nah sudah mendidih Sayang ya Saus sambalnya kita bersihkan dulu ya Wadahnya Nah ini jagungnya sudah mateng Masukkan bawang bombay biar wangi 1 batang daun bawang iris Jangan lupa tes rasa terlebih dahulu Sudah oke Masukkan campuran 1 sendok makan tepuh maizena Dan 200 ml air Biarkan mendidih Lanjut Masukkan deh Cumi-cumi dan udangnya Aduk sebentar Jangan terlalu lama ya Nanti cuminya alot Nah ini buat tambahin terong ya Nanti kan anak-anak nyerang Siputnya Emaknya makan terong Udah Gini aja Mateng Angkat Siap disajikan Tuh Jadinya banyak banget Dan Enak Kayak Jajah di resto Yang mahal Kata dia Kata dia Teman-teman demikian resep kali ini Selamat masak Enak untuk keluarga Salam kuliner Nusantara Endes Surendes Maknyos Nah ini mari kita santap Cumi Udang Sos padang Maknyus Selamat mencoba Sos padang